Hai hai mam selamat bergabung di IG the Giovanni di video kali ini saya mau membuat sali strawberry yang enak banget enak dan pastinya simpel ya mom ya oke di sini saya memakai peralatan dari idealife dari kompor induksi sama wok pan oke sayapannya memakai yang 18 cm seperti itu ya oke nah ini udah saya siapkan semuanya untuk kita buat sali strawberry yang enak mahasiswa pas pertama-tama kita tumpangkan pennya ke dalam kompor ke atas kompor ya yang bener ya lalu saya mau masukkan stroberinya ini saya pakai api kecil aja setelah saya masukkan gula pasirnya dan jus lemon saya pakai satu sendok makan setelah itu kita aduk-aduk sampai berbabel ya nah nanti kalau sudah berbabel kita turunin lagi speednya karena pakai kompor idealife ini panasnya cepat banget ya mom ya nggak sampai setengah jam kita apa bikin selai stroberi ini cukup cepat kok dan praktis nah ini dia udah berbabel lalu kita aduk dan kita kecilkan kompornya sampai dia turun kembali ya aduk terus sehingga semuanya kental lalu jangan lupa agak ditekan-tekan seperti ini biar kalau stroberinya hancur karena saya memang tidak suka yang terlalu lembut sebenarnya panas-panas gini enaknya itu langsung di blend pakai hand blender ya tapi saya suka yang agak kasar kasar-kasar gitu jadi pakai manual aja kita pakai spatula ditekan-tekan seperti itu supaya stroberinya agak hancur sedikit lah ini untuk isian bol gulung cocok lalu untuk stroberi cheesecake juga cocok tungguin saya ya di video berikutnya kita buat stroberi cheesecake nah ini udah mulai mantal Hai seperti itu Hai ini udah kan masih ada kasar-kasarnya tuh saya suka banget yang seperti itu oke ini udah selesai saya matikan kompornya lalu saya masukkan ke dalam jar kaca ya udah selesai oke stroberi jam kita udah selesai seperti ini hasilnya selamat mencoba ya 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 ya